Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah pemirsa kontrol TV yang tidak mati oleh Allah SWT ketemu lagi dengan kami dari kelanjutan episode tutorial LibreOffice sebagai pengganti dari Microsoft Office baiklah untuk kali ini kita akan belajar mencoba memformat sebuah naskah atau tulisan-tulisan kita dengan cepat tepat dan mudah di sini bisa kita lihat di sini saya mempunyai sebuah teks dari skripsi yang dimana formatnya masih bener-bener tidak jelas bener-bener hancur di sini harusnya adalah sebuah ini adalah judul dari bab kemudiannya adalah judul sub judulnya ini juga sub dari sub judulnya kemudian ada paragraf dari dari sub judul ini ini juga sub judul lagi ada paragraf lagi kemudian di sini ada dilihat ada tulisan Arab ayat ya terus disini ada artinya nih aja hadis dan artinya juga juga ada fontnut yang masih juga hancuran formatnya saya kami menunjukkan bagaimana format dari LibreOffice secara cepat yang ini menjadi sebuah kelebihan dari LibreOffice kita bisa memformat teks kita secara cepat dan mudah baiklah kita akan mencoba memulai format kita yang cepat dan mudah pemirsa bisa menghitung seberapa cepat saya akan memformat teks ini bisa dihitung dengan stopwatch kalau apa baik kita mulai 123 hai 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 kita format tulisan ayat ini juga artinya ya baik ini tadi belum sebentar kemudian kita format footnote nya juga ya baiklah ada yang sedikit lupa ya kita ganti juga format halamannya oke baiklah pemirsa format skripsi ini sudah selesai ya sudah dihitung berapa detik tadi ya sangat cepat sangat mudah dari format tab disini kita bisa membuat format kita sendiri disini saya membuat sebuah format karena format ku di dalamnya ada banyak format yang format ini jika saya inginkan untuk membuat seperti ini maka saya tinggal double-klik Hai ini semuanya saya informat seperti vote ayat hadith seperti ini bisa jadi ya lebih ada paragraf level pertama kemudian ternyata nanti saya ingin mempunyai paragraf baru lagi persidur swap lagi kasih klik sub-bub level 3 ya ya nah dari sub-level 3 ini saya ingin punya teks lagi maka format kita sudah sangat rapi mengapa seperti ini? karena sebelumnya saya sudah membuat format yang akan menjadi template kita jadi ketika nanti teks kita banyak kita bisa dengan mudah memformatnya tanpa harus memformat satu persatu dari paragraf ini kita hanya butuh mengklik format yang ada di sini yang telah kita buat bagaimana cara membuat format itu? pemirsa akan mengetahuinya pada episode selanjutnya baik cukup sekian untuk episode kali ini jangan lupa lihat juga episode selanjutnya karena akan kami beritahu bagaimana cara membuat format-format seperti ini format yang pemirsa inginkan sendiri dengan mudah dan cepat baik, syukuran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati